selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu video nasib dan hoki pada episode dan kesempatan kali ini, akan memberikan wawasan mengenai beberapa pertanda suara kucing dan anjing pada waktu malam hari dimana menurut Primbon Jawa, suara tersebut membawa banyak pesan terselubung dari alam semesta sebagai penggemar channel ilmu spiritual, Panjenengan pasti sudah paham benar bahwa di antara alam semesta dengan manusia saling terjalin hubungan timbal balik artinya apa yang terjadi dengan alam di sekitar manusia pasti akan mempengaruhi kehidupannya, begitu pula dengan sebaliknya sebagai akibat dari hubungan timbal balik tersebut, segala sesuatu yang akan terjadi pada kehidupan kita sebagai manusia terkadang sering didahului oleh berbagai macam pertanda dari alam semesta salah satunya adalah melalui pertanda dari suara hewan, yaitu suara kucing dan juga anjing pada waktu malam hari kucing dan anjing sejak zaman dulu di berbagai kebudayaan manusia sering dianggap sebagai binatang yang sangat sensitif mereka dipercaya bisa merasakan sesuatu yang akan segera terjadi kepada tuannya, ataupun kepada orang tertentu yang memang secara khusus diberikan pertanda berikut ini adalah beberapa pertanda suara kucing dan anjing di malam hari menurut kitab Primbon Jawa di mana akan kita mulai dengan pertanda suara kucing di malam hari pertanda suara kucing di malam hari urutan yang pertama adalah alam semesta menginginkan panjenengan untuk melihat kembali rasa egoisme yang dimiliki apakah akhir-akhir ini hidup panjenengan banyak memperoleh masalah yang begitu banyak dan bahkan juga menyulitkan terutama mengenai masalah yang timbul dari hubungan panjenengan dengan orang lain bisa saja panjenengan sedang mengalami masalah dalam menjalin hubungan asmara atau mungkin sedang pusing karena dimusuhi oleh orang satu kantor jika memang hal tersebut sedang menimpa maka suara kucing di malam hari adalah pertanda bahwa panjenengan harus menurunkan rasa ego karena bisa jadi egoisme tersebut sudah berubah menjadi sifat keras kepala bahkan sifat sombong pertanda suara kucing di malam hari yang kedua adalah bahwa panjenengan harus berhati-hati dalam beberapa waktu ke depan jika panjenengan adalah seorang wanita yang sedang hamil kemudian tiba-tiba saja mendengar suara kucing di malam hari maka sebaiknya panjenengan tidak usah terlalu banyak melakukan kegiatan di luar rumah terlebih dulu paling tidak tunggu selama 3 hari pertanda suara kucing di malam hari bagi wanita hamil bisa dikatakan bukan menjadi pertanda yang baik karena maknanya adalah dalam beberapa waktu ke depan akan ada kejadian buruk yang menimpa bisa saja berkaitan dengan kondisi bayi yang sedang dikandung ataupun juga masalah lainnya pertanda suara kucing di malam hari yang ketiga adalah akan ada gangguan dalam kehidupan asmara pertanda ini khusus untuk panjenengan kaum perempuan ataupun laki-laki yang saat ini belum menikah namun sedang menjalin hubungan asmara atau sedang pacaran dengan orang lain pertanda suara kucing di malam hari tersebut membawa makna bahwa pasangan panjenengan sedang diincar oleh orang ketiga ada pihak yang merasa tidak suka bahkan ingin merusak kebahagiaan yang sedang panjenengan rasakan pertanda suara kucing di malam hari urutan yang keempat adalah panjenengan akan mendapatkan rezeki nomplok atau kenaikan derajat jika panjenengan adalah seseorang yang sedang mengusahakan sesuatu dan kemudian mendengar suara kucing di malam hari bahkan hal itu terjadi secara terus menerus selama beberapa malam maka sangat mungkin apa yang sedang panjenengan usahakan tersebut akan menuai kesuksesan besar yang bahkan bisa menaikkan derajat hidup ke depannya namun sayangnya banyak orang yang akan merasa iri dan dengki ketika melihat kesuksesan tersebut mereka merasa bahwa panjenengan tidak layak sehingga akibatnya bisa jadi panjenengan akan dikucilkan atau bahkan dimusuhi oleh mereka pertanda suara kucing di malam hari yang kelima adalah panjenengan akan dipertemukan dengan seseorang yang bisa memberikan panduan dalam hidup suara kucing di malam hari juga dikaitkan dengan vibrasi energi panjenengan yang sedang tinggi biasanya jika di tempat panjenengan terdapat banyak kucing maka binatang ini akan bisa hadir baik dengan fisiknya secara nyata, suara, ataupun melalui mimpi vibrasi energi yang tinggi tersebut selain menjadi pertanda akan datangnya rezeki dan kesembuhan juga menjadi pertanda bahwa hidup panjenengan akan meningkat secara spiritual biasanya melalui bantuan seseorang yang akan hadir di dalam kehidupan panjenengan pertanda suara kucing di malam hari urutan yang ke-6 adalah kucing tersebut melihat atau merasakan kehadiran makhluk halus kita semua tahu bahwa kucing adalah hewan yang bisa merasakan bahkan melihat kehadiran entitas astral termasuk golongan jin jadi ketika pada waktu malam panjenengan mendengar suara kucing yang terus mengeong di suatu tempat dan tidak berpindah maka bisa jadi hewan itu sedang mendeteksi kehadiran sosok yang tidak kasat mata kita kemudian, sampailah kita pada poin pembahasan yang kedua yaitu pertanda suara anjing di malam hari dimana pada urutan yang pertama adalah akan adanya ajakan untuk berbuat tidak baik hewan berkaki empat yang satu ini dikenal memiliki naluri yang sangat tajam dalam hal mendeteksi niatan jahat dan suaranya di malam hari selain menjadi pertanda akan adanya aktivitas yang mencurigakan juga memiliki makna akan datangnya suatu ajakan untuk melakukan tindakan yang tidak baik oleh sebab itulah, banyak orang pada zaman dulu meyakini bahwa suara anjing di malam hari adalah sebagai pertanda yang tidak baik yaitu akan datang suatu kejadian buruk atau masalah di sekitar tempat tinggal panjenengan pertanda suara anjing di malam hari urutan yang kedua adalah akan ada orang yang sakit bahkan meninggal dunia suara anjing di malam hari yang menandakan hal tersebut adalah suaranya yang seperti sedang menangis menurut Primbon Jawa, anjing tersebut sedang memberitahukan bahwa akan datang suatu peristiwa yang menyebabkan kesedihan besar selain menjadi pertanda akan adanya orang yang sakit bahkan meninggal suara anjing menangis juga berkaitan dengan datangnya kesialan hidup lainnya misalkan seperti rencana yang akan gagal, rezeki yang tidak lancar, dan berbagai masalah lainnya pertanda suara anjing di malam hari urutan yang ketiga adalah adanya eksistensi makhluk halus atau serangan ilmu hitam di suatu tempat entitas astral yang bisa dirasakan dan dilihat oleh seekor anjing kebanyakan adalah mereka yang berasal dari golongan negatif jadi ketika panjenengan mendengar suara anjing yang melolong di malam hari terutama di atas tengah malam, maka panjenengan patut waspada anjing yang melolong di tengah malam tidak hanya memberitahukan akan kehadiran sosok setan saja namun juga memperingatkan terhadap datangnya suatu serangan metafisika seperti adanya santet atau guna-guna yang ingin masuk ke dalam suatu rumah pertanda suara anjing di malam hari urutan yang keempat adalah akan ada orang yang bermaksud tidak baik kepada panjenengan pertanda ini ditunjukkan oleh perilaku anjing yang menggeram di malam hari dan jika panjenengan mendengar geraman tersebut maka dikatakan bahwa ada seseorang yang selama ini tidak suka dengan panjenengan dirinya akan melakukan apa saja agar panjenengan jatuh bahkan celaka oleh sebab itu ketika mengalami pertanda ini maka ada baiknya untuk berhati-hati terhadap orang yang tiba-tiba saja menjadi sangat baik kepada kita karena bisa saja orang tersebut adalah orang yang paling ingin melihat diri kita binasa demikianlah video mengenai 10 pertanda suara kucing dan anjing di malam hari menurut kitab Primbon Jawa semoga ulasan kali ini bisa menambah wawasan dan menjadi manfaat bagi kita semua yang menyaksikan sebagai penutup senantiasa kami panjatkan doa untuk panjenengan sekeluarga agar selalu sehat selamat dan berlimpah rezekinya amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati